Pelaksanaan Festival Balap Jukung Tradisional Banjar 2022 ini dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahabirinor, di siring 0 km Banjarmasin Sabtu pagi. Lomba jukung ini diikuti 36 tim dari tingkat pelajar se-Kalimantan Selatan. Festival Balap Jukung Tradisional Banjar yang digelar di perairan Sungai Martapura, Banjarmasin, mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Gubernur Kalimantan Selatan, Sahabirinor, mengatakan Lomba Jukung ini juga dalam rangka memberiakan pelaksanaan MTK Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan tahun 2022. Di mana Jukung adalah budaya masyarakat Kalimantan Selatan yang sudah ada sejak nenek moyang, sehingga harus dikenalkan kepada wisatawan atau peserta MTK Nasional. Bahkan, Pak Menbirim berkeinginan Lomba Jukung mampu go internasional. Dukung hari ini kita berharap bahwa akan menjadi embirio, kita berharap akan menjadi bangkit kembali olahraga tradisional kita, khususnya bagi dukungan seperti ini. Kita tersenal dulu dengan Lomba Jukung ini dan selalu meraih prestasi kita. Kita berharap ini adalah ajang untuk kembali meraih prestasi, ajang untuk mengolah lagi, berlatih lagi, berlatih lagi, berlatih lagi. Dan pada saatnya kita ingin Kalimantan Selatan mengadakan Lomba Jukung internasional. Selain tingkat pelajar, Dinas Pemuda Lohraga Kalimantan Selatan juga menggelar festival balap cukung tradisional banjar, kategori umum yang diikuti oleh 65 peserta pada minggu besok. Bawar di Duta TV Banjarmasin